Nah teman-teman, pastinya sering mendengar ya berapa sih sebenarnya uang cuti tahunan kita Ada yang bilang 3 tahun dapat 21 hari, ada yang bilang 3 tahun dapat 14 hari, jadi mana yang benar Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya aku, Lisa Wijaksono Gimana kabarnya teman-teman semuanya, gue harap teman-teman sehat-sehat selalu ya Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share pengalaman aku tentang hak cuti tahunan untuk TKW atau TKI di sektor informal ya Yaitu penjaga akong atau AMA ya di Taiwan Nah teman-teman, pastinya sering mendengar ya berapa sih sebenarnya uang cuti tahunan kita Ada yang bilang 3 tahun dapat 21 hari, ada yang bilang 3 tahun dapat 14 hari, jadi mana yang benar Nah di video kali ini aku hanya mau share pengalaman aku ya Yang menurutku sudah benar ya teman-teman, sudah sesuai dengan prosedur Prosedur tentang peraturan di Taiwan ya Jadi info ini aku dapat dari agensi aku langsung ya teman-teman Dan juga dari peraturan, peraturan kontrak kerja kita yang kita tanda tangani itu ya teman-teman Jadi menurut aku sudah benar Nah disini aku, pertama aku mau bilang dulu ke teman-teman bahwa agensi saya ini orangnya baik Tidak mata duitan ya teman-teman, jadi tidak sedikit-sedikit minta Kalau mau ngurus apa, sedikit-sedikit minta uang buat biaya, kayak begitu tidak ya teman-teman Jadi di Taiwan ini kan banyak sekali ya agensi, ada yang baik, ada yang nggak baik ya Jadi agensi saya ini baik ya, jadi menurutku sumber dari apa yang aku bicarakan kali ini adalah menurutku benar adanya ya teman-teman Nah langsung saja ya teman-teman Uang cuti tahunan untuk TKW Taiwan di sektor informal Yaitu Kalau kita 3 tahun bekerja di Taiwan adalah 14 hari ya Itu dihitung dari tahun ke-2 dan ke-3 Saya sendiri dulu juga bingung teman-teman, bahkan saya dulu pertama kali di Taiwan dulu Saya itu tidak minta uang cuti tahunan saya teman-teman Karena saya itu belum ngerti ya masalah uang cuti tahunan Dan di tahun pertama kali, pertama kali saya datang ke Taiwan dulu di tahun 2009 ya Saya itu tidak finish kontrak teman-teman Saya memutuskan untuk pulang sebelum finish Jadi kurang 5 bulan saya itu pulang ya Karena memang saya itu sudah merasa, sudah merasa sangat capek ya Sudah merasa sangat capek Karena keadaan ya teman-teman Sebentar ya teman-teman, aku tak pinjem apa namanya kontrak kerja ini punya majikan aku Tak lihatnya dulu ya Aku sendiri lupa loh gajinya satu hari itu berapa Soalnya kan berubah-ubah ya Yang tahun pertama dulu, pertama kali aku datang itu gajiku itu malah lebih banyak dari kontrak aku yang kedua sekarang teman-teman Nah maksud aku disini teman-teman ya Disini ini ada kontrak kerja ya Ini kontrak kerja Kontrak kerja ya Ini adalah Ada ya Ininya Apa peraturannya disini ada Jadi teman-teman kalau mau tanda tangan kontrak kerja harus membacanya dengan jelas ya teman-teman Jangan asal Tanda tangan, tanda tangan gitu ya teman-teman ya Disini ada peraturan-peraturannya Nanti kita pulang itu tiketnya dibayari apa enggak Itu ada tulisannya disini semua teman-teman Jadi kalau sampai melenceng dari peraturan A Apa namanya Ini perjanjian ini kita bisa komplain gitu loh teman-teman Jadi disini ada Disini ada loh Satu hari Disini teman-teman ya Ada ya Satu hari Ada 567 Nah ini lihat ya Jelas ya Satu hari ada 567 567 NT Jadi kita ini tinggal mengalihkan ya 567 x 14 Kalau kita ini di Taiwan selama 3 tahun Pasti teman-teman bertanya di tahun pertama apakah tidak dapat uang cuti Menurut sumber Di tahun pertama tidak ada uang cuti Kalau kita cuma setahun di Taiwan Kita tidak mendapatkan uang cuti teman-teman Tapi kalau kita 2 tahun di Taiwan Kita akan mendapatkan uang cuti 7 hari di tahun kedua ya Jadi ingat ya di tahun kedua kita mendapatkan 7 hari saja Nah kalau kita sampai 3 tahun sampai finish ya Kita akan mendapatkan uang cuti tahunan selama 14 hari Sekarang jelas ya teman-teman Saya mau share lagi di kontrak kedua ya Di kontrak kedua ini Saya berada di majikan yang sama Kalau berada di majikan yang sama Kita akan mendapatkan uang cuti tahunan selama 3 tahun itu penuh ya teman-teman Jadi penuh maksudnya Setiap tahun kita mendapatkan uang cuti tahunan itu 7 hari Kalau kita tidak mengambil libur sama sekali ya Jadi majikan saya ini dan agensi pertama kali saya mau tanda tangan kontrak Mereka sudah menjelaskan dengan jelas Bahwa uang cuti tahunan aku Kalau di tahun kontrak pertama 3 tahun itu Aku mendapatkan 14 hari dan sudah diganti Dan yang kontrak kedua ini Kalau aku sampai finish Aku akan mendapatkan 21 hari ya Jadi sudah jelas ya teman-teman Kalau kita kontraknya itu di majikan yang sama Nambah kontrak di majikan yang sama Kita akan mendapatkan uang cuti tahunan itu sebanyak 21 hari Tapi kalau teman-teman pindah majikan itu lain ceritanya lagi ya teman-teman Kalau teman-teman pindah majikan Mungkin di tempat baru Ada 2 kemungkinan teman-teman nanti finish kontrak dapat 14 hari Atau dapat 21 hari Saya juga tidak tahu karena saya belum pernah mengalami Dan saya juga tidak pernah menanyakan hal ini dengan Ejen saya ya teman-teman Jadi jelas ya Untuk 3 tahun pertama Kita hanya mendapatkan 14 hari Di tahun kedua dan ketiga Dan kalau kita nambah kontrak di majikan yang sama Kita akan mendapatkan Uang cuti tahunan itu 21 hari Karena kita tidak libur sama sekali Seperti saya ini Saya tidak pernah mengambil libur ya disini Tapi majikan saya itu memberikan kesempatan untuk saya Untuk refreshing sebentar Tapi gak main ya teman-teman Untuk refreshing ya Seperti belanja keperluan sehari-hari Kayak begitu teman-teman Nah teman-teman sampai disini dulu video dari aku Semoga bermanfaat buat teman-teman yang Yang membutuhkan informasi tentang cuti tahunan TKW Taiwan atau TKI Taiwan ya Di sektor informal Jangan lupa subscribe channel aku Like-nya ya teman-teman Jangan lupa share video aku Kalau video aku ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye